Hai selamat datang di video tutorial pertamaku untuk video pertama kita akan membahas soal text variation teknik yang sangat menarik sekali untuk dibahas karena teknik ini bisa dipakai di macam-macam motion graphic animation so kita lihat dulu hasil akhirnya di sini bisa kita lihat sendiri kita punya inner shadow untuk memberikan kesan depth lalu di sini kita lihat juga ada efek gradient dan yang terakhir kita punya glossy effect yang pada dasarnya bisa kita pakai juga buat bikin bayangan kayak gini supaya ada 3D ish effect dan di bawahnya kita pasang dua lapis stroke kemudian paling atas kita pasang foundation bike baiklah jika kalian tarik dengan apa yang kalian lihat di layar ini langsung saja ikutin gua pertama buat komposisi baru namanya terserah apa kek Oh by the way buat kalian yang bingung mau pakai warna apa gua udah sempat bikinin tadi link di deskripsi silahkan comot aja sepuasnya Oke kembali ke pembahasan utama kita langsung aja bikin dengan text layer buat yang mau tahu gua biasa pakai font no gua biasa pakai font woodstem di di contoh hasil akhirnya lain ketengah dan move anchor point plugin yang sangat useful sekali recommended buat kalian Oke langsung aja kita duplikat layarnya bisa dilihat sendiri di sini ada ada beberapa lapis layar di rename aja layarnya biar gampang diingatnya Oke kita fokus ke yang pertama dulu ya layarnya dibikin solo layar nih kita kasih one dulu aja kali ya langsung aja Klik kanan layer hairstyle gradient overlay kita lihat di sini kan dari tua ke muda well warnanya udah kumasukin di color peletnya eh langsung aja diganti warnanya kayak gini kemudian coba kita lihat lagi di sini ada ada glossy effect seperti kata gua bilang tadi ini bisa dipakai juga buat bikin shadow kayak yang di bawah jadi kalau mau kita pakai inner shadow langsung blend mode ke color burn size-nya gua prefer ke 0 tapi itu terserah kalian aja coba-coba aja angle nya 270 derajat opacity-nya diturunin ini dia kalau misalnya kamu kalian emang pengen yang bayangan tapi sekarang gua bakal tunjukin caranya kalau kalian mau glossy effect ubah blend mode color dodge warna diubah jadi warna putih terus sudutnya aja jadiin 90 derajat dan kayaknya sih opacity-nya diturunin aja lalu kita lihat lagi di sini kita punya inner shadow tapi masalahnya disini adalah efek inner shadow sudah kita pakai untuk glossy effect-nya tenang aja bisa kita kalian pakai efek inner glow ubah blend modenya jadi multiply ubah ke warna hitam lalu ubah saja size-nya sama opacity-nya size-nya sama opacity-nya terserah kalian kalau gua sih begini aja cukup kali nice well langsung beralih ke layar dibawahnya buat kalian yang belum tahu sini ada stroke color stroke yang sudutnya lancip gak kayak stroke yang ini mungkin sudutnya agak tumpul ya dan beri lagi ke layar yang dibawah lagi pasang warna ungu Halo mau terlihat lebih 3D yesir aja dua stroke-nya ke bawah dan stroke yang paling bawah ke bawah lebih ke bawah lagi sip stroke yang pertama kita kasih drop shadow blend mode color burn 90 derajat dan opacity diturunin sampai enggak terlalu hitam di sini bisa dilihat sendiri warnanya enggak terlalu hitam kan terus untuk stroke yang kedua sekali lagi drop shadow blend blend mode cukup multiply 90 derajat lagi dan opacity-nya diturunin lagi Oke kenapa blend modenya multiply karena blend mode color burn tuh nggak bisa dipasang di semua warna jadi kalau backgroundmu warnanya enggak bisa di color burn ya shadow-nya nggak kelihatan apalagi warna terang ya kalau background-nya terang tuh udah pasti nggak kelihatan kalau bernya jadi kalau mau bikin aman dan multiply aja eh begini juga sebenarnya cukup kali ya tapi kalau kalian lihat lagi contohnya disini ada venison blind kalau mau tinggal hidupin aja layar yang paling atas tadi ganti warna dan kasih efek venison blind gua prefer 45 derajat tapi itu sekali lagi terserah kalian kalau transition completionnya kita kecilin banget Oh no maksudnya gedein banget sampai tipis banget kayak gini eh so that's it guys jadi itulah dia tutorial yang simple sekali simple tapi semoga bermanfaat jadi silahkan di kreasikan di oprek-oprek karena dasarnya emang gitu semua yang biasa gua pakai cuman main-main warna aja ya itulah dia tutorial pertama gua berikan pendapat kalian tentang tutorial pertama gua di comment comment section below karena ini pertama kali ya gua juga bikin tutorial ya that's it for me see you next time ya 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 ya